Gunung Semeru terus menampakkan aktivitas vulkanik. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut kembali menyemburkan material vulkanis. Material vulkanis itu terpantau membumbung cukup tinggi ke langit pada hari Rabu 11 Januari 2023. Peristiwa tersebut terekam warga pada pukul 6 lewat 22 menit dan 8 lewat 10 menit pagi waktu Indonesia Barat. Material vulkanis berbentuk menyerupai awan tersebut terlihat dari desa Sumberwuluh, kecematan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pos Pantau Gunung Api Semeru, Liswanto menjelaskan. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari fluktuasi aktivitas Gunung Semeru. Selama pengabatan pada pagi ini, Gunung Semeru terpantau mengalami beberapa kali guguran lava dan hembusan asap material vulkanis. Teramati 6 kali guguran lava pijar dengan jarak luncur sekitar 800 hingga 1000 meter arah besuk kobokan. Dan juga teramati 2 kali letusan asap warna asap putih kelabu. Tinggi asap sekitar 200 sampai 300 meter arah utara. Sementara itu, dari pengabatan aktivitas kegempaan, letusan terjadi 2 kali dengan amplitude 13 hingga 24 mm. Durasi letusan terpantau mencapai 124 detik. Kemudian, dari sisi guguran terpantau terjadi sebanyak 2 kali dengan amplitude 35 sampai 50 detik. Terakhir, dari segi vulkanik dan dalam terpantau terjadi 1 kali dengan amplitude 22 mm berdurasi 25 detik. Liswanto menyatakan jika saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga. Ia menghimbau menjaga keselamatan agar tetap dipatuhi. Waspadai potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai, lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Terutama, sepanjang besuk kobokan, besuk bang, besuk kembar dan besuk sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari besuk kobokan. Terima kasih telah menonton!